Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nur Indada Mas di Lirik Mahasiswa Nah saat ini kita gak bakalan tanya-tanya ke mahasiswa kampus YIN Pare-Pare Tapi kita bakalan tanya-tanya secara random ke penduduk Pare-Pare di sekitar sini ya Tentunya di lapangan di Pakasau Walaupun cuacanya itu mendung, mau hujan Tapi itu gak bakalan buat kita luntur semangat Nah kali ini kita akan membahas atau mengangkat topik Yaitu yang lagi booming dan lagi panas-panasnya Yaitu Rehat Sinaga Nah kita akan tanya-tanya secara random ke penduduk Pare-Pare ini Bagaimana sih tanggapan dia terhadap sosok Rehat Sinaga ini? Penasaran? Yuk! Halo Assalamualaikum Jadi gini Kak, Kakak kenal kan siapa itu Rehat Sinaga? Itulah yang kasusnya, yang kasusnya lagi booming, lagi panas-panasnya Itu yang lagi, yang banyak itu yang di Inggris kan? Jadi Kak, gimana tanggapan Kakak sama sosok Rehat Sinaga ini? Apa? Gak pantas sih ya deh Alasannya kenapa kan? Tentunya banyak perempuan Kenapa? Tentunya banyak perempuan kenapa? Lagi lagi Tapi alasannya dia itu karena suka sama suka, Kak Jadi itu wajar atau enggak sih menurut Kakak? Gak wajar lah Gak wajar Jadi pantasnya udah gak usah hidup Iya gak usah hidup Hukum mati saja Kakak aja berlari Kak Kak tau kan sosok Rehat Sinaga? Iya dong Tau kan? Tau dong pastinya Kan lagi hangat-hangatnya gitu Nah gini Kak, saya mau nanya Bagaimana pendapat pandangan Kakak terhadap sosok Rehat Sinaga ini? Pertama sih pendapat saya itu Pembelajaran bagi kita semua untuk jaga diri Khususnya bagi kita yang belum tentu kenal sama orang lain Jangan mudah untuk welcome sama orang yang tidak dikenal seperti itu Nah supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Seperti sosok Rehat Sinaga tersebut Oke Jadi Kak, tadi kan lagi kumpul-kumpul nih Bagaimana kalau misalkan salah satu dari teman Kakak itu ternyata ada yang Ya maaf ya Kak Rehat Sinaga Maksudnya ada dalam diri dia itu Secara substansi sendiri Kita kan belum tahu Apa yang sebenarnya Yang ada dalam diri mereka Tapi ya sebagai Bentuk penjagaan diri kita Kita harus waspada Seperti itu Dari kerak-keriknya Atau dari Keseharian mereka Seperti itu ya Sepertinya sih Sebagai manusia awam gitu Sebagai manusia awam ya Siapapun gitu kita mesti jaga diri Oke Jadi Kakak gak setuju kan sama pelakuan Rehat sih? Sangat-sangat tidak setuju Karena pertama sangat mengotori citra bangsa Indonesia sendiri Karena dimana Rehat Sinaga sendiri adalah sosok warga negara Indonesia Nah tentunya stigma tentang warga negara Indonesia di luar negeri itu pasti negatif lah Jadi ya Mungkin saran Jangan terlalu welcome sama orang lain Oke terima kasih banyak Kak Makasih atas waktunya Oke tadi itu jawaban yang paling-paling bagus ya untuk kita Nah sekarang mari kita ke sana-sana Baik tadi kita udah tanya-tanya ke kakak-kakak yang lain Kakak-kakak renda-renda Sekarang kita bakalan tanya yang pesannya ya Boleh gak tuh? Bakalan di sini kan gak? Oke langsung aja cari tahu Assalamualaikum Boleh tanya sebentar enggak? Tanya sebentar? Sebentar doang kok kak Sebentar aja semenit Gitu boleh gak? Kak, kenal dong dengan yang namanya Rehat Sinaga Oh ya? Kenal kan? Nah bagaimana pandangan kakak sama sosok Rehat Sinaga ini? Kalau bagi saya sih sosoknya ini orang yang inspirasi begitu ya Kasih inspirasi bagi masyarakat sekarang Kenapa? Kan biasanya tuh orang bakalan bilang Ah ini gak pantas hidup deh Pakalnya dia kayak gini, gini, gini Nah kenapa kakak mengatakan ini inspirasi Begini kan pandangan orang itu tentunya beda-beda Nah meski banyak orang yang pandang Oh kenapa sih orang ini dianggap inspirasi begitu Tapi kan begini Setiap orang itu memiliki pandangannya berbeda Nah kalau saya kenapa saya bilang menginspirasi Karena begini kan dia itu orangnya cukup terkenal sekarang Terus dia juga kasih inspirasi begitu ke masyarakat Bukan cuma dalam kita mengertikannya dalam hal negatif Tapi kita juga harus melihat sisi positifnya begitu Jangan cuma mau judge orang secepat mungkin begitu Wow Pada udah latihan olahraga ya? Iya kak Jadi boleh tanya-tanya dong sebentar Gini, saya mau tanya tentang sosok Rehart Sinaga Tau kan, kenal kan? Yang itu loh yang kasus pelecehan seksual di Inggris Yang mana? Itu loh yang Rehart Sinaga yang di Inggris Yang pelecehan seksual terhadap sesama jenis Oh iya 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 Tau kan? Tau gak tau Kena baca? Ya begitu lah Oh iya tapi setidaknya kalian tau dong Jadi gimana pandangan kalian terhadap sosok itu? Kan dia suka sesama jenis kayak gitu Jadi bagaimana tanggapan kalian? Apa ya? Mungkin kan sebenarnya orang begitu karena punya alasan Mungkin karena suatu penyakit atau gimana ya Suatu pernah kejadian masa lalu yang gak bisa dilupakan Jadi mungkin wajar tapi Salah tapi Salah tapi gimana ya Mungkin gak bisa dilawan karena mungkin kejadian masa lalu Atau memang penyakitnya Oh seperti itu jadi tanggapan kalian Jadi menurut kalian ini Apa? Ini pas Apa? Maksudnya kalian itu setuju gak sama perlakuan dia atau gak? Maksudnya gak setuju Gak jelas Gak setuju tapi ya mungkin Pastilah orang itu adalah alasannya Mungkin bisa direhabilitas Tentang rehat sinaga Oh rehat sinaga Langsung kok Nah kak bagaimana pandangan kakak terhadap sosok rehat sinaga ini? Maksudnya kakak setuju gak sama dia? Saya menurut saya gak setuju Karena ini adalah salah satu sifat yang biasa disebut guy Penyukaan sama laki-laki Menurut saya di sifat seperti itu tidak untuk diikuti Itu harus dijauhkan Boleh tanya-tanya sebentar Tentang apa? Tentang yang lagi panas-panasnya sekarang kak topik Tidak tahu juga saya Karena baru-baru lagi saya diberapa hari ini Enak sih kak Yang lagi mendunia sih Ini yang lagi rehat sinaga Pasti tahu dong? Iya Anu Sebentar pendidikan saya ini baru-baru keluar Oh gitu kak Jadi Oke minta maaf ya kak Makasih kak A few moments later Yang homoseksual yang Kayaknya gak papa yang lagi tahu deh Kalau menurut saya Sebenarnya itu sudah menyimpang gitu Dari kodratnya Karena Sesuai dengan dalam Al-Quran juga Bahwa kita sudah dipasang-pasangkan Sedangkan dia sebenarnya sudah menyeleweng juga Begitu Dan selain itu Dia juga Sebenarnya kayak Apa dia Mencoreng nama Indonesia juga Karena Kan Dia dikenal disana sebagai warga negara Indonesia Begitu Ya kalau mengacu kepada agama Itu enggak Enggak wajar Karena Jelas bahwa di agama Dijelaskan Kita disitakan berpesan-pesangan Dan Ini bukan pasangannya Yang diahlu Yang dipersebut Ini om saya mau nanya Sebenarnya Tentang Yang lagi Om jangan tegar Jadi ini Gimana tanggapan om Tentang Sosok Reha Apa dia itu Menurut om Dia itu Wajar enggak sih Ngelak Perlakuannya Perlakuan yang ngeri har Oh enggak Tidak Tidak Apa yang bisa kita Poin-poin apa yang bisa kita Petik dari Peristiwa ini Pemirsa yang budiman Yang pertama adalah Bahwa Pendidikan itu sangat Fundamental Dan pendidikan itu Memang semestinya Bisa memberikan bekal Selain Bekal Kompetensi Juga karakter Dan Dilihat dari pendidikannya Kompetensi Reinhardt ini Mungkin sangat tinggi Apalagi dia Terbukti Sedang menempuh S3 Tetapi Jikalau kita Bicara tentang karakter Saya kira Di titik inilah Ternyata Kompetensi yang tinggi Tidak beriringan Dengan karakter Yang semestinya Akibatnya Dia melakukan Satu perbuatan Yang bahkan Tidak pernah dilakukan Oleh Seekor Hewan Sekalipun Dan pantaslah Publik Inggris Sangat terkejut Dan disebutkan Bahwa ini adalah The biggest Rappers Rappers Ever Jadi Pemerkosa terbesar Sepanjang sejarah LGBT ini Satu fenomena Yang tidak boleh lagi Kita pandang Sebagai Satu hal yang Apa Yang kecil Sederhana Ini semestinya Harus dipandang Sebagai sebuah Fenomena Yang besar Dan Mengerikan Saya kira Reinhard Sinaga Ini Dia tidak Ujuk-ujuk Menjadi orang Seperti itu Tapi Kita Menduga Dia telah mengalami Suatu proses Yang panjang Sampai akhirnya Dia berperlaku Begitu rupa Jadi Ini Harus kita Tanggapi Secara serius Dengan cara apa Yang pertama Adalah Bahwa ini harus Dipandang Sebagai sebuah Kalau dalam bahasa Al-Quran Itu Fahisah Di dalam Islam Jelas sekali Bahwa Ini Ini Adalah sebuah Kejahatan Ini adalah Sebuah Fahisah Di dalam Al-Quran itu Disebutkan Lata'atun Al-Fahisah Masa Bakokum Biha Min Ahdi Min Al-Alamin Jadi Nabi Lut Berkata Kepada Ke kaumnya Bahwa Kalian Telah melakukan Sebuah Perbuatan Yang disebut Fahisah Tadi itu Dalam Tafsir disebut Mungkarun Adimun Kemungkaran Yang besar Saking besarnya Sampai dikatakan Belum pernah Dilakukan oleh Seorang pun Sebelum ini Di Di dunia ini Nah Karena itu Maka Sebagai sebuah Fahisah Dia harus dihentikan Dia harus Mendapatkan Satu Hukuman Yang setimpal Kalau di dalam Islam itu Hukumannya itu Hukuman mati Sebagaimana Disebutkan Di dalam Hadis Siapa yang Menjumpai Orang yang Melakukan Perbuatan Nabi Lut Maka Bunuhlah Yang Melakukan Yang dilakui Yang Menghumui Dan yang Dihumui Nah itu tadi Beberapa tanggapan Dari netizen Yang sudah kita Tanya-tanya Jadi Gimana tanggapan Kalian Jangan lupa Comment Di bawah sini Dan jangan lupa Like dan Subscribe LK Channel Sampai jumpa Sampai jumpa Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dari